Hidup itu gak soal kita terbebas dari semua masalah sepenuhnya Hidup itu pasti ada masalah kok Cuman bagaimana cara kita mengatasinya aja Hidup itu pasti ada masalah kok Pasti ada masalah kok Halo, welcome to BILING Bincang with Bataholi Kita semua pasti pernah yang namanya kena mental Ya gak sih? Nah, yang mau kita bahas sehari ini adalah mental health Sebelum kita membahas lebih dalam Yuk kita tanya pendapat netizen Apa sih itu mental health? Menurutkah Miss Gid, mental health itu tuh apa sih? Kesehatan mental Benernya mental health itu lebih penting daripada kesehatan fisik Karena fisik itu gampang banget dikombatin Sedangkan yang didalemnya itu susah banget ya Mental health itu menurut saya tuh Seperti kena penyakit mungkin ya Seperti itu atau apa ya kan? Ya menurut saya sih itu aja sih Gangguan kesehatan mental Kita di dalam diri yang Dimana potensinya tuh tidak keluar Akhirnya membuat kita jadi stress dan lain-lain Mental health menurut aku adalah Kondisi ataupun keadaan kesehatan mental Ataupun psikis manusia Bang Taufik, mental health itu apa sih? Apa ya? Nggak tau ya? Bingung juga nih Wow, sepertinya banyak ya yang tau Dan banyak juga sih yang saya tau Mental health sendiri itu Itu merupakan keadaan seseorang untuk berdamai Dalam menghadapi permasalahan hidup Menyadari kemampuan mereka Belajar dan bekerja dengan baik Dan berkontribusi baik dalam satu kelompok Nah mental health sendiri Mendefinisikan bahwa Jika memiliki mental health yang sehat Maka akan mempengaruhi bagaimana Orang itu bisa deal with their life Solve their problem Feel comfy with their environment Dan mungkin juga sudah menemukan pekerjaan yang sesuai dengan passion mereka Masalahnya adalah Banyak banget genzi saat ini Yang juga merasa di fase bahwa mental health mereka Tidak berada di posisi yang bisa disebut Help me Dikutip dari kompas.com Gangguan pada mental emosional pada penduduk usia di bawah 15 tahun Ini juga naik dari 6,1% Atau 12 juta penduduk Menjadi 9,8% Atau sekitar 20 juta penduduk Kondisi ini diperburuk dengan adanya COVID-19 Sejumlah laporan menunjukkan Adanya tren peningkatan masalah gangguan kesehatan jiwa Sebagai dampak dari pandemi Wow Lalu apalagi kira-kira hal yang menyebabkan mental health mereka terganggu Mari kita tanyakan langsung Oke yang kedua kak Christine Kira-kira hal apa yang bisa mengganggu mental healthnya kak Christine? Mental health lebih ke Kalau aku trauma mungkin Sama masalah lo paling depresi Ansiety sih biasanya umumnya ya Kalau mental health tuh kira-kira Mengganggu itu ya kadang-kadang pikiran sih sebenernya mah Kayak kebanyakan Kebanyakan apa sih kebanyakan Kebanyakan juga gitu kan Terus kadang-kadang kursi Terus kadang-kadang kurang tidur tuh bisa jaga juga kan Mengganggu mentalnya nanti Kayak itu aja sih Kalau hal-hal yang membuat mental health terganggu tuh satu pasti karena kekurangan olahraga Kurangnya istirahat Mungkin untuk anak-anak muda mungkin sering bergadang di gadang Itu bisa membuat mental health terganggu sih Kira-kira hal apa yang bisa mengganggu mental healthnya Bang Taufik? Mengganggu? Capek kali ya? Capek jadi bisa mengganggu ya? Iya sih capek itu mah Kira-kira hal apa yang bisa mengganggu mental healthnya Mbak Yura? Orang tua Nah kalau dari kalian kira-kira Apa nih yang mengganggu mental health kalian? Boleh banget tulis di kolom komentar ya Nah kalau sudah mental healthnya terganggu nih ya Emang ada yang bisa kita lakuin to get our mental healthiness back? Tentu saja kesikiater adalah jalan terbaik Tapi sebelum itu Sebaiknya kita juga memikirkan cara mengatasinya lewat diri sendiri dulu ya How to solve mental health problems Jangan sangat berani speak up untuk diri sendiri Lebih berani untuk bisa menceritakan pengalaman Atau gangguan mental kepada orang yang sudah dipercaya Yang kedua Pelajari tentang kesehatan mental Ketika ada waktu senggang Pentingnya mempelajari kesehatan mental dan juga kebegeran mental Yang ketiga Pahami juga tipe-tipe gangguan mental tentang gejala, penyebab, dan cara menangguannya Yang keempat Mempunyai aktivitas baru atau hobi baru Jadi kita gak melunuh fokus nih pada masalah yang bisa bikin kita drop Yang kelima Menghargai kemajuan yang dicapai dengan self reward Ingat self reward gak melulus soal belanja barang ya Bisa dengan bersyukur Mengucapkan afirmasi positif kepada diri sendiri Atau melakukan hal yang kita sukai Itu juga bisa termasukkan prius ya Yang keenam Menangis Dengan menangis dapat mengurangi beban perasaan Dan akan lebih lega ketika kita sudah bisa meluapkan emosi dengan menangis Nah emosi itu jangan dipendem guys Lebih baik dipahami situasinya Luangkan secukupnya Kemudian cari cara menyelesaikannya Yang ketujuh Berusaha memahami bahwa kecewa adalah bagian dari kehidupan Sama dengan kegagalan itu juga termasuk bagian dari kehidupan Dan yang paling terpenting adalah Jaga bawah makan dan tidur Jangan cukup makan Pasti ingat ignore aja ya Gimana? Sudah merefresh belum nih? Biar kita bisa ketiga untuk lebih care dan aware sama diri kita Ingat ya Self love is way much important Sekian dulu dari pembahasan bilik hari ini ya Semoga kalian gak pada kena mental ya See you di bilik selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!